Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Jumpa bersama saya Dian Hairani di News TV Online Channel Timur Terpercaya Pemirsa Wali Kota Ternate, Maluku Utara Tauhid Suleman menetapkan status tanggap darurat banjerob hingga 19 Desember mendatang Sementara itu sebanyak 640 jiwa korban gelombang air laut sebagiannya masih menempati sejumlah tempat pengungsian Untuk mencukupi kebutuhan makan mereka Pemerintah Kota Ternate mendirikan dapur umum di sejumlah lokasi pengungsian Berikut liputan selengkapnya Gelombang pasang yang merusaki sejumlah fasilitas umum dan puluhan rumah penduduk pesisir Kota Ternate, Maluku Utara Pekan Lalu menjadi perhatian serius pemerintah setempat Wali Kota Ternate, Tauhid Suleman menetapkan status tanggap darurat akibat banjerob hingga 19 Desember mendatang Sebagian korban dari 640 orang jiwa yang sempat mengungsi hingga kini masih menempati lokasi pengungsian Tiga gedung pemerintahan yang difungsikan sebagai tempat pengungsian yaitu gedung SKB Toboko gedung SD Negeri Taduma dan bangunan Ngaralamo Kesultanan Ternate Jadi kita sudah menetapkan tanggap darurat itu mulai dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 19 Desember dan kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan cuaca dan koordinasi dengan BMPB Bahkan saat ini di beberapa tempat di Taduma kemudian di SKB kemudian di Salero juga kita pusatkan beberapa tempat sebagai tempat pengungsian agar masyarakat bisa aman selama kondisi cuaca yang belum dapat diprediksi kapan akan baik Sementara itu berdasarkan data badan penanggulangan bencana daerah Kota Ternate jumlah korban akibat banjerob sebanyak 640 orang Mereka tersebar di sejumlah kelurahan di Kota Ternate di antaranya Kelurahan Salero dan Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Selain merusaki puluhan rumah penduduk banjerob yang diakibatkan oleh gelombang pasang air laut ini juga merusaki tanggul penangkal Ombak Fala Jawa I dan dermaga speedboat Kota Baru Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!